Diluar ekspektasi Bamu Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih di channel kita Munya Hari ini gue bakalan review Makanan dari warung Pak Muh Balik yang belum tau siapa itu Pak Muh Dia itu bapaknya si Fadil Jadi disana itu Menunya ada maso Mie ayam, soto betawi Sama ayam bakar Tapi yang lagi pengen banget gue makan itu Soto betawi sama ayam bakar Nah kebetulan Rumahnya dia itu warungnya Deket banget dari sini Kayak dia itu di blok B, gue di blok C Jadi langsung aja kita berangkat ke tempatnya Oke jangan lupa Pakai maskernya dulu Baru kita berangkat Nah ini gue berangkatnya jam 4 lewat 15 menit Kita lihat nih seberapa lama kita di perjalanan menuju warung Pak Muh Kira-kira nanti warungnya rame gak ya Soalnya dia kan belum sebulan gitu bukanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah itu dia yang warung kuning Warungnya Pak Muh Sekarang udah jam 4 lewat 20 menitan Tadi tuh gue lupa banget Ngerekamin pas baru sampe Jadi makanannya udah selesai diracik Baru deh gue inget buat ngerekam Nah yang itu tuh Makanan yang gue pesen udah jadi Ada ibunya Fadil juga loh yang ngeracikin pesanan gue Ibunya banyak banget Murah banget senyumnya Tamah lagi Yaudah yuk Kita pulang langsung deh Cobain makanannya Taraaa ini dia makanannya Jadi disini tuh ada Soto betawi Terus disini aku beli Ayam bakar yang Dadah Yuk langsung aja kita cobain dari Soto betawinya Nah ini Soto betawinya nih Dapetnya tuh segini Terus cabainya nih Sambalnya tuh merah Pasti seger Kalo empinya Kayaknya gurih sama renggah gitu deh Nah ini dia Soto betawinya warung pakmu Dapetnya itu Emping sama sambel Seporsinya 20 ribu Tapi isinya gue kira Bakalan penuh semangkok Gak taunya cuman segini Dan gak dapet jeruk dipis Atau jeruk limonnya Terus banget Padahal itu kan ciri khas Soto ya Yaudah yuk Langsung aja kita cobain nih Si Soto betawi Warung pakmu Yuk kita Maunya Sila Udah bukan ada Soto betawi Gak ada rempah-rempahnya Kayak sayur lebaran Rasanya santeng gitu Terus gak ada Wangi cengkehnya Gak ada wangi Kayu manisnya Palaknya juga gak ada Diluar ekspektasi Bapak Coba kita sambain sambelnya Sama cobain Bagingnya nih Potongannya lumayan sih Langsung One bite gitu Kurang kenceng wangi rempahnya Malah gak ada hampir Ada tomatnya nih Kayak Soto betawi Jadi menurut aku Toppingnya Soto betawi Tapi rasa Soto betawinya Belum dapet Teksturnya masih agak Tentelan Jadi Kalau buat kalian Yang bingung Kenapa Gue reviewnya Di rumah Gak di tempatnya langsung Walaupun deket banget nih Sama warung pakmu Pertama Gue pengen tau Kalau dibawa pulang Dia tuh rasanya berubah Apa enggak Sama kedua Emang gak pede aja Buat yang mau Nyobain Atau review Belah tuh Kayak langsung Di tempatnya Soalnya Tadi gue ketemu tuh Sama ibunya Kayak ramah gitu ibunya Dia yang ngelola Ini juga yang racik nih Soto nya ibunya Jadi kalian Mendingan Langsung aja kesana Makin enak Pake pink Mantep Tapi Sayang banget Itu dia Kurang Koto Betawi nya Udah yuk Langsung aja Kita cobain Ke menu selanjutnya Nah Ini dia Menu keduanya Aku Tadi Beli Ayam bakar Nih Ayam bakarnya Warung pakmu Nih aku tuh Dapet sambalnya Tapi warnanya Gelap Gini Sambalnya Kayaknya sih Dikasih kecap Sambalnya Terus Aku juga Dapet Dua irisan Timun Seger-seger Timunnya Sekarang Kita liat Ayamnya Kalo segini sih Gede juga Terus Bumbunya Nggak pelit nih Basah gitu Nggak kering Pasti nanti Dimakannya Lembut Segini itu Porsinya 20 ribu Ayamnya doang Ini dapet Sambalnya Dia kayak Sambalnya udah Dikensapin gitu Sama dapet Timun dua biji Yang bakarnya sih Lumayan gede ya Kayak Nggak pelit Bumbu gitu Kita makan ayam bakarnya aja Oh tapi dalepnya putih Kayak Bumbunya Kurang meresap Langsung aja Kita cobain nih Ayam bakar Warung Pakmu Yuk Kita Munya Bismillah Manis Tapi ayamnya lembut Sambalnya manis Dengan Ini aku makan Sambalnya juga Nggak apa-apa Nih Manis banget Set Nggak usah Pakas sambalnya Ayamnya lebih rendah Kalau ayamnya sih Ada gurih-gurihnya Tapi kalau sambalnya Yuk Nggak enak sih Semanis itu Ayamnya enak 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 Sambalnya Enak Lembut Gurih Sedikit manis Sama Nggak kegosongan Ayam bakarnya Enak Yaudah Langsung aja yuk Kita ke penilaiannya Nah itu dia tadi Makanannya yang udah dicobain Dari Warung Pakmu Jadi Kalau menurut gue Menu pertama Si Soto Betawi Warung Pakmu Itu Nilainya Cuman Tiga Karena Dia tuh Kurangannya lumayan banyak Yang pertama kan tadi Nggak berasa tuh Si rempah-rempahnya Terus Nggak dapet jeruk nipisnya Sama Teksturnya Agak kekentalan Bisa dimakan Tapi itu Menurut gue Bukan Soto Betawi Kalau kondimennya Si isiannya tuh Udah bener sih Soto Betawinya Jadi ada plus Kalau buat menu yang kedua Si Ayam bakar Warung Pakmu Gue kasih nilai Empat Setengah Soalnya Aku gak suka Banget-banget Kekurangannya tuh Sama sambal yang Super duper manis Itu bukan sambal Tapi ayam bakar Aku suka Jadi nilai yang turun Itu Buat si sambalnya Kayak kurang matching Tekstur ayamnya enak Terus Sama rasanya juga enak Ayam bakarnya Recommend Harganya juga Lumayan Nggak begitu masalah Nah itu dia Review dan penilaian pribadi Dari aku Untuk soto betawi Sama ayam bakarnya Pakmu Jadi sekali lagi Itu penilaian pribadi Lidah aku ya Terus Lentanin kita Munyah Jangan lupa Untuk like Comment Sama subscribe-nya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton